Akan bareng meat, kayak gini Hai guys, welcome back to my channel Balik lagi di channel aku Maglina Priscilia, sarangnya Bagi kalian yang baru pertama kali nonton channel ini Welcome, salam kenal bagi kalian semua Jangan lupa untuk klik tombol merah di bawah Terus dan subscribe dulu ya Oke guys, jadi hari ini aku mau cobain Makan indomie goreng Ini ada indominya Aku bikin dua bungkus Tadaaa Dan aku akan coba makan dengan Tadaaa Jadi ini ada stroberi Ada buah-buah stroberi Ini tuh terinspirasi dari videonya Si Skakol yang ini Ada di instagramnya, kalian bisa lihat Dan udah ada beberapa juga youtuber yang cobain Katanya sih masih masuk akal rasanya Dan ada yang bilang juga enak So, karena aku penasaran Aku ingin cobain juga Walaupun bedanya disini Ini stroberinya bukan stroberi yang import Ini yang lokal Ini dia Namanya Tapi udah aku cobain Ini stroberinya gak asem banget Ini masih ada manis-manisnya dikit Jadi masih enak untuk dinikmati So, sebelum kita akan cobain Domi goreng plus stroberi Kita berdoa dulu Sebelum aku akan menunjukin videonya Kalian jangan lupa di rumah Siapin dulu indomie gorengnya Sama buah stroberi ya Biar kita bisa makan bareng Oke, so, mari kita mulai makan Yeay! Ini dia Stroberinya Dan juga indomie-nya Aku ikat rambut aja ya Karena agak panas Dan ini udah agak gelap Aku gak pake lighting tambahan Cuma pake Lighting dari Ups Lighting dari Ups Aku cuma pake lighting dari Dapur aja Mari makan Oh ya Stroberinya jangan lupa Aku deketin Biar kayak Siska Kohl Tundomir 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 Lupa Indominya Hmm Oke Jadi rasanya itu Gak aneh sih Itu kayak Lalapan aja gitu Makan Indomie sama Strawberry Ini karena strober kan rasanya agak asam jadi cocok sih sebenarnya sama mie goreng terus yang aku surprise jadi rasa indomie gorengnya itu gak ada yang berubah sama sekali jadi tetap masih enak dan masih berasa micinnya sedangkan yang berubah justru rasa asam dari stroberinya kalau makan sendiri itu kayak gini dimakan kayak gini masih keras asamnya tapi kalau dimakan bareng mie asamnya itu jadi lebih berkurang guys enak sih ya kalian harus coba sih di rumah gampang banget cuman beli indomie goreng sama jangan lupa beli stroberi oke dan ini juga harganya terjangkau banget tadi satu bowl gini itu isinya ada sekitaran kurang lebih 13 buah stroberi dan itu harganya cuma 35 ribu loh dan ukurannya juga sedang gitu kalau yang punya si skakol itu kayaknya yang lebih besar ukurannya mungkin dua kali lipat dari stroberi yang punya aku ini dan itu import ada juga produk yang stroberi import gitu tapi dia ukurannya kecil-kecil guys setengahnya dari stroberi yang punya aku ini ini tinggal dikit ya enak banget sih indomie aku tuh kalau indomie terus makan dua bungkus itu aku masih bisa makan stroberi ringan oh ternyata bowl stroberi emang cocok gak ada yang aneh kok seriusan kalian harus coba sih aku jamin kalian gak bakalan muntah karena ini recommended thank you siskakol ini tinggal setengah dimakan sama indomie mari makan habis sekian dulu video aku hari ini singkat padat dan jelas cuman makan indomie goreng sama buah stroberi karena aku udah lama penasaran sih sebenarnya waktu nonton videonya siskakol yang di instagram itu dia makan indomie barang stroberi jadi dari situ aku ada kepikiran buat bikin video juga kayak itu karena aku penasaran dan aku pengen share juga kalian apakah bener-bener seenak itu kayak yang direkomendasikan oleh siskakol dan ternyata bener banget so jangan lupa untuk kalian cobain dirumah ya jadi sekian dulu video aku hari ini kalau kalian suka video aku ini jangan lupa untuk klik tombol like dan klik tombol sharenya dan share video ini ke seluruh media sosial yang kalian punya biar teman-teman kalian juga bisa menikmati enaknya makan indomie goreng sama buah stroberi thank you so much for watching see you on my next video bye bye God bless you sarang ye muah